selamat menikmati berikan like, komen, dan subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih sekarang kita rebus airnya kurang lebih 1 liter kita rebus ayam masukkan dada ayam ini kurang lebih 1 kg gunakan panci yang tertutup jadi ayam akan cepat matang rebus ayam sekitar 15-20 menit atau disusulkan dengan kebiasaan teman-teman merebus ayam kita lihat jika sudah putih tulangnya sudah kecoklatan itu tandanya sudah matang angkat satu persatu ayam simpat di dalam wadah dinginkan ayam supaya memudahkan kita untuk menyuir-nyuirnya sudah putih ya teman-teman sambil menunggu ayamnya dingin untuk disuir-suir kita memblender semua bumbunya diantaranya 5 siung bawang merah 3 siung bawang putih ada 3 buter kemiri tambahkan air secukupnya untuk memudahkan kita memblender nah ini sudah di blender ya teman-teman hasilnya seperti ini karena ayamnya sudah dingin kita mulai untuk menyuir-nyuirnya suir manual saja bisa menggunakan pisau atau hanya menggunakan tangan saja itu bisa potongannya seperti ini ya kawan-kawan atau misalnya teman-teman biasa tidak menyuir-nyuir ayam tapi hanya diiris-iris itu sama saja disesuaikan dengan kebiasaan teman-teman kurang lebih seperti ini kita mulai menumis panaskan minyak kita tumis semua bumbu yang sudah di blender tunggu sampai harum ya teman-teman airnya menyusut supaya keluar minyaknya kalau tidak sampai air menyusut itu biasanya bau langu dari bawang-bawang nah ini sudah keluar minyak sudah wangi itu tambahkan bawang bombay yang sudah diiris-iris tunggu hingga harum kemudian masukkan ayam yang tadi sudah kita suir aduk kembali hingga bumbu tercampur jika teman-teman mempunyai kacang polong itu bisa ditambahkan kali ini saya tidak ada kacang polong disini kita tambahkan saus tomat sekitar 5 sendok makan boleh merek apa saja kali ini saya menggunakan saus Del Monte lalu kita tambahkan kecap kecapnya ini bisa disesuaikan ya teman-teman kalau misalnya teman-teman sudah menggunakan gula pasir kecap bisa di skip atau bisa dipergunakan gula merah ini ada bubuk pala sekitar 1 sendok teh saya tambahkan kaldu jamur saya gunakan lada 1 sendok teh lalu ada garam 1 sendok teh diaduk kembali teman-teman hingga bumbu tercampur dan ayam agak mengering jika diperlukan itu bisa ditambahkan minyak tapi kalau teman-teman tidak mau terlalu berminyak itu tidak usah ditambahkan minyak disesuaikan dengan selera teman-teman ini saya tambahkan saus tomat lagi karena saya rasa ini kurang sebelum diangkat kita tes rasa ya teman-teman asin, manis, dan asam dari saus tomat itu harus terasa ini sudah jadi teman-teman siap kita sajikan menu yang sederhana namun enak ini biasa kita temukan di hajatan menunya sederhana namun sangat nikmat dan ini wangi palanya sangat rasa bagi yang tidak suka wangi pala itu bisa di skip disesuaikan saja ini sudah siap lalu kita tambahkan bawang goreng untuk pelengkap supaya lebih harum ini sudah jadi teman-teman terima kasih sudah menonton video saya sampai dengan selesai selamat mencoba sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba